Intro Shalom salam sejahtera para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke 12 Yang berjudul penghakiman atas bada Dari Glora Bung Karo Senayan Kompon saya akan membacakan hata falannya tertulis dalam Wahyu pasal 18 ayat 4 dan link 5 Dikatakan demikian Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata Pergilah kamu hai umatku Pergilah daripadanya Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya Ekspresi ini merupakan kalimat yang ditunjukkan kepada binatang Atau naga si luar tua itu Yang mengarahkan kepada umat-umat yang sisa Untuk pergi dari mereka Pergi dan jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya Kenapa? Karena ketika pada pekan lalu kamu pelajari bahwa Babel sudah rumuh Bahkan ada tujuh malapetaka terakhir Maka pada pekan ini kita akan fokus kepada apa yang terjadi kepada Babel Penghakiman atas Babel Ingat pelajari minggu lalu dengan keringnya sungai Efrat Maka kerajaan Babel telah berakhir Pada zaman dahulu Raja Kores meruntuhkan Babel Bahkan secara simbolis Efrat disini pada pekan lalu Artinya apa? Tidak ada lagi power atau kekuatan yang boleh dilakukan oleh kerbabilan modern Aktivitas roh jahat yang sangat berhasil menyatukan dunia Dan menyiapkan mereka bagi perang harbagian umat-umat yang setia Akhirnya Danti akan dimenangkan oleh siapa? Oleh seorang diri sendiri Ingat Pada permulaan konflik yang terakhir Suatu gempa besar terjadi sebagai bagian dari malapetaka ketujuh Ingat Malapetaka ketujuh itu apa? Gempa Gempa bumi membelah kota Babel menjadi tiga bagian Artinya apa? Trinitas paras itu naga Kemudian binatang dari dalam laut Binatang dari dalam bumi Akan apa? Terpecah Apa yang terdapat yang lakukan untuk menguasai politik Menguasai agama Menguasai negara Menguasai ekonomi Menguasai sistem seluruh dunia ini Bahkan semuanya itu harus berakhir Kenapa? Allah telah mengatakan dalam buku Wahyu Semuanya akan berakhir Dan pribadi-pribadi yang mengikut Babel Akan apa? Akan dibinasakan Ingat Hari Minggu Babel adalah pelacur Dalam Alkitab Kata wanita sering dilambangkan dengan umat-umat Tuhan yang percaya Karakter wanita yang murni Yang perawan Yang virgin Dilambangkan sebagai apa? Umat-umat yang setia Namun wanita pelacur Ini melambangkan umat yang murtad Artinya apa? Babel itu sendiri dilambangkan apa? Wanita Yang Murtad Umat-umat Tuhan yang Murtad Bahkan dikatakan Dua kelompok manusia Dalam buku Wahyu Digambarkan terlihat dalam hubungan seks Dan mau dibujuk oleh Babel pada akhir zaman Tawaran wanita tersebut sangatlah indah Sangat luar biasa Sehingga hampir tidak ada orang yang apa Benulah bahkan semua akan merujuk atau mengikut dia Ingat Ada dua kelompok Pada akhir ini Yang pertama adalah kelompok Kelompok raja-raja di dunia Dimana mereka akan menguasai politik Mereka akan menguasai ekonomi Mereka akan menguasai semuanya Mereka digambarkan terlibat dalam perjinahan dengan perempuan Sundal di Babel Hubungan jinah antara raja-raja di bumi dengan pelacur Melabangkan hubungan intim antara Babel dan Umat yang murtad Kelompok yang kedua adalah Kelompok yang terlibat dalam hubungan jinah dengan pelacur Babel Alah penduduk wanita yaitu orang banyak Tadi raja-raja pemimpin-pemimpin sekarang orang banyak Yang mereka mengikuti praktek-praktek yang telah dilakukan oleh raja-raja tersebut Dan mereka mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia Dan satu kelompok lagi nanti itu umat yang sisa Dua kelompok ini akan berkolaborasi Dan mereka akan apa? Akan bersinergi dengan pelacur tersebut Bahkan dikatakan pada hari Senin Pelacur duduk di atas binatang Artinya apa? Dia menunggangi binatang yang melambangkan iblis Yang melambangkan ular tua Yang melambangkan lawan senang Bahkan ketika Yohanes melihat penglihatan kepada Anggurun Dia melihat seorang perempuan di atas binatang warna merah padam Bukan tempat-tempat banyak air Itu melambangkan sebuah apa? Lembaga keagamaan Binatang melambangkan kuasa politik Gambaran dari kuasa-kuasa sekuler Bahkan semua hal yang mendominasi dunia ini Telah dilaksanakan Bahkan pelacur ini dilusirkan dengan apa? Pakaian warna merah ungu Maka perihatan emas Artinya apa? Semua hal-hal duniawi kegemerlapan ditawarkan kepadanya Namun ingat Paragraf ketiga hari Senin yang dikatakan Pakaian pelacur ini Mengatakan kita pada pakaian imam besar Dalam perjanjian lama Yang mencakup warna ungu, merah, dan emas Tulisan di dahinya Juga adalah tulisan keimamatan kudus bagi Tuhan Pada patam di kepala imam besar Cawan di tangan melambangkan Persembahan curahan di bayi suci Dengan penampilan diubah keagamaan Lembaga agama dari Jawa ini Menjadi alat iblis yang berkuasa Untuk membujuk dunia menjauhi alam Namun walaupun penampilan demikian Sisi penggaman inilah seorang pelacur Dan ibu dari para pelacur Ingat macam minggu lalu Dikatakan mereka akan menyerupai, mengikuti, menuruti Atau mengikuti apa yang telah Tuhan berikan Sehingga ketika orang-orang percaya melihat Maka pelacur tersebut akan terbuka topengnya Mereka akan melihat Manusia akan melihat Bagaimana selama 90 tahun Ingat 42 bulan yang lalu Mereka menguasai Protestan-protestan palsu Datang Bahkan mereka mengandangnya protestan yang sangat setia Bahkan dikatakan umat-umat Tuhan akan lebih apa? Akan lebih berjuang Dalam imannya Itu sebabnya Binatang berwarna merah Dikenal sebagai dia yang pernah ada Namun tidak ada Dan dia akan muncul dari jurang maut Dan segera menuju kepada kebinasaan Tiga tahap pemalsuan nama Allah Yang kita ketahui Akan lalu di binatang itu Yang pertama Binatang itu telah ada Dijelaskan disini Telah ada selama 160 hari Tidak ada yang kedua Dengan luka padan yang dimilikinya Binatang ini menghilang sejenak Paling tidak Waktu diniainya pada tahun 1798 Dan dia menghilang sebentar Di bangun dunia Tapi masih mampu bertahan Sampai akhirnya dia sembuh Pas yang ketiga Ketika dia sembuh Dari luka yang matikan tersebut Dan dia akan berbangkit kembali Dengan penuh kemarahan Seperti yang dipelajari Pada pelajaran pekan-pekan yang lalu Artinya Wahyul 17 menggambarkan apa Setelah sembuh Maka binatang yang luka ini Akan menjadi pelacur Bahkan mereka akan menguasai Semua agama, politik Dan semua hal Yang menyebabkan penganian Akan kembali terjadi Bahkan Elijah White Dalam bukunya Alfa dan Omega Jidit 8 Halaman 633 Mengatakan Biarlah terjadi perlawanan Biarlah kevanikan Dan siapa tidak toleransi Mereka Jalela Biarlah penganian disulut Maka orang Orang yang setengah hati Dan orang yang munafi Akan goya Dan meninggalkan imannya Tapi orang Kristen sejadi Akan berdiri teguh Bahkan batu karang Iman semakin kuat Harapannya semakin cerah Lebih daripada waktu Hari kebakpuran dan kesenangan Sehingga ketika hal itu terjadi Maka tujuh kepala binatang Akan kita lihat Apa yang terjadi Tujuh kepala binatang Perjalanan Rabu ini Mengarah Melambangkan tujuh gunung Di tempat Roma Bahkan mereka Beberapa penerjemahan Itu tujuh gunung Namun ingat Tujuh kepala binatang ini Bisa dikatakan Tujuh raja Tujuh kekuasaan Tujuh kekuatan Sepanjang sejarah dunia ini Bahkan Yohanes mengatakan Lima kerajaan telah jatuh Yang sedang memerintah Dan Yang Lama Berkali-kali Menasakan umat Allah Yaitu apa Besir Asyur Babel Perjalanan Yunani Kerajaan telah memerintah Pada saat itulah Kekaisaran Roma Namun Raja ke tujuh belum datang Kenapa belum datang Saudara Karena Raja ke tujuh Tujuh akan muncul Kontrares politik Akan memerah berperang Melawan anak domba Maka hal ini menunjukkan Peperangan Akan berakhir Harmageddon Akan terjadi Skenario ini digambarkan Sebagai apa? Sebagai suatu Situasi Dimana akhir Rude ini akan apa? Akan nyata Dimana Tuhan sendiri Akan menunjukkan Bahwa umat-umat yang setia Akan menang dalam peperangan Tuhan akan menunjukkan Bahwa apa yang telah Dia katakan Dijanjikan Akan digenapi Tuhan akan mengatakan Bahwa barang siapa yang tidak Berhubungan intim Dengan pelacur Dari Babel Yang kita baca tadi Akan dikuatkan Bahkan dikatakan Kuasa-kuasa politik Kuasa ekonomi Kuasa sekuler Yang ada saat ini Akan terus Bergejolak Bahkan dikatakan Akan menipu dunia ini Namun Ketika Akhirnya tiba Babel Akan Hancur Sistem agama Akan selesai Dan sebagai kesimpulan Saudara Sebelum Babel Mengalami kehancuran Suara langit Akan Mengajak umat Allah Yang masih berada di Babel Dengan mengatakan Atafalan tadi Pergilah daripadanya Hai umatmu Ada banyak penyembah Allah Di Babel pada saat ini Ada banyak penyembah Allah Di Babel Dengan berbagai alasan Untuk itu Panggilan terakhir Keluar dari Babel Panggilan terakhir Pergilah daripadanya Jangan Terus campur Dalam dosanya Mari kita Hayati bersama-sama Supaya itu bisa menjadi Bagian kehidupan kita Tuhan berkati kita Kita tunduk kepala Dan berdoa Tuhan Allah Bapak Semawi Terima kasih Tuhan Karena pelajaran yang Indah ini Berkati pelajaran ini Berkati-berkati mereka berada Demikian juga para Sahabat kami Di tempat ini Bila mana Ada yang kurang sempurna Tuhan Engkau sempurna Kedalam hati kami Biarkan kami Untuk menggali Alkitab Lebih jauh lagi Terpunji nama Tuhan Dalam bisnis yang berdoa Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih